Tau kan, anak Raffi Ahmad, Trayanza alias Cipung muncul di acara Sahurans? Nah, kemunculan Cipung di acara itu nimbulin berbagai polemik nih. Raffi dan Nagita Slavina dianggap mengeksploitasi Cipung demi kepentingan bisnis. Tapi, Raffi membantah tudingan itu. Enggak, netizen itu mikir karena syuting di rumah diketok buat dibangunin, kata Raffi. Jadi katanya syutingnya itu di lantai bawah rumahnya, sedangkan kamar Cipung ada di lantai atas. Nah, Raffi bilang Cipung itu sering nyariin mamanya, makanya dia ke lantai bawah. Raffi bilang dia sendiri gak bakal maksa anaknya buat ikut syuting, kalau emang anaknya lagi tidur. Raffi juga ungkapin gak ada bayaran khusus buat Cipung, yang ada cuma bonus. Sultan Andara itu ngaku bonus yang dikasih sebenarnya hasil yang disisihkan Raffi dan Nagita. Ya, sebenarnya gak ada sih, kata Raffi. Anggep aja bapak ibunya pinter-pinter nyisihin buat Rafatar, nyisihin buat Rayanza, lanjutnya. Nah, buat yang belum tahu sama kasusnya nih, jadi si Cipung ini diajak syuting di acara sahuran di Net TV yang live jam setengah 2 pagi. Masalahnya, Cipung ini kan umurnya baru 2,5 tahun ya. Sepanjang acara terlihat nih, Cipung tuh ngantuk sampai harus dibangunin sama susternya. Yang jadi soal dalam kasus Cipung ini sebenarnya bukan masalah bayaran ya, tapi kehadiran Cipung di acara itu. Gimanapun, Cipung ini kan baru umur 2,5 tahun. Dia gak seharusnya terlibat di acara yang live pagi buta. Harusnya jam segitu dia udah tidur lah. Apalagi dalam standar program siaran yang dirilis KPI, anak gak boleh dilibatkan jika acaranya udah tayang di atas jam 10 malam. Jangan sampai deh cuma buat naikin rating, kelucuan anak dimanfaatin. Stop eksploitasi anak.